Al-Fatihah Al-Fatihah Bung 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 Al-Fatihah Bukan cuma umat Islam Umat-umat lain yang beragama juga perlu Karena PKI Menyerang orang yang beragama Bung Al-Fatihah Ini ada beritanya Bung Al-Fatihah Dari One Indonesia News Nah Judulnya Bung Al-Fatihah Ini dia posting November 2019 PKI itu Bukan korban Tapi dalang dan pelaku Nah dari judul ini saya ingin bertanya Berarti selama ini Dimana-mana PKI teriaknya selalu korban ya Bung Al-Fatihah Atau mungkin ada kalimat lain Yang Bu Al-Fatihah temui ketika berinteraksi Dengan mereka yang Tidak anti PKI Bismillahirrahmanirrahim PKI Mungkin kalau boleh dibilang Frustasinya Gak ketulungan Karena kalah melulu Iya Nah kelihatannya Buat orang-orang yang pengen membawa Ideologi lucah ini Ideologi Baksi ini Ideologi gak anda mau bangun lagi Loh kagak bakal menang Betul Pertama sudah menyalahi fitrah Insaniah Fitrah ilahiyat Fitrah Alamiat Jadi anehnya sudah gak bakal menang Betul kan Nah soal PKI Memang Catatan untuk tahun 1965 Ya Sebenarnya harus dicatat dulu Bahwa Ada sebuah buku Yang berjudul Bahaya Komunisme Yang ditulis oleh Profesor Dr. Zainal Abidin Ahmad Dan Dr. Bahardin Lopa Di halaman 21 alinnya keempat Dikatakan bahwasanya Kegagalan pemberontakan PKI tahun 1960 Tahun 1948 merupakan warming up Nah yang kedua Kegagalan pemberontakan tahun 1965 Dikenal dengan general repetition Pengulangan umum Dan kita akan melangsungkan Pemberontakan atau Perebutan kekuasaan yang ketiga Dan itu sudah berhasil Nah itu Kalau boleh saya sebut Sudah terjadi maksudnya gitu ya Kalau dibilang berhasil Mungkin nanti Kita seolah-olah ketutup banget langkah kita Nah Gerakan PKI ini Sebenarnya mengagendakan pemberontakan Itu untuk setelah tahun 1948 itu Ada tahun 1971 Ya Nah rencana mereka tahun 1971 Karena sejak dekret presiden Pembubaran masyumi PSI Dan keinginan membubarkan HMI Yang kemudian ditopeng dengan kokoh kuat Oleh keberadaan Nasakom Ya Tahun 1963 Nasakom itu Nasionalis agama komunis Nasionalisnya PNI Agamanya cari sendiri Pereksan sendiri Komunisnya PKI Karena nanti kalau disebut lagi Nggak Nggak terima lagi Tapi kan kita fakta sejarah aja Nah Maka sejak tahun 1960 60-an itu PKI sudah merasa di atas angin Karena dia Diangkatlah menteri-menteri utamanya Seperti Nyoto dan DNI Dit oleh Soekarno Jadi banyak pejabat-pejabat penting Termasuk Kepemimpinan badan intelijen Ya yang namanya BPI BPI itu Dipimpin oleh Subandrio Nah Subandrio itulah yang kemudian Banyak menangkapi Para ulama-ulama dan tokoh-tokoh anti-PKI Kalau ada orang bilang Zaman Soekarno menangkapi para ulama Ya emang iya gitu loh Jadi harusnya fakta sejarahnya Memang seperti itu Dimotori oleh badan intelijennya Dari kelompok PKI Gerombolan PKI itu Jadi pemberontakan PKI tahun 1965 Merupakan pemberontakan bersenjata Yang memang dipersiapkan dengan Sangat matang Tapi mereka Melakukan Aborsi Iya Atau percepatan Yang mereka anggap Sudah siap Padahal itu Pastinya karena Allah Tidak ridho Terhadap langkah mereka Betul Untuk menegakkan negeri yang Baldatuntai Batu Norabun Gofur ini Dengan Format Komunisme Ateisme Gitu Iya Bung Alfian Ini jadi Apa namanya Artinya PKI ini Tidak punya celah Untuk mengaku mereka Sebagai korban Karena mereka Yang terus menerus Mengakukan Percobaan Kudeta Bung Alfian Atau Ingin merebut Negara ini Dan ingin merubah menjadi Haluan Komunis PKI Nah Bung Alfian Pertanyaan saya begini Bung Alfian Kenapa ya Bung Alfian Seperti Bung Alfian Atau Bung Fadlizon yang suka membahas Komunis Internasional juga Atau seperti Pak Kiflan Zain Sering Dianggap Sebagai tokoh Yang membangkit Bangkitan PKI Nah ini Bung Alfian Tadi kan Bung Alfian Juga menyebut Ada orang yang sebetulnya Ingin membangkitkan PKI Tapi satu sisi Saya pernah mendengar Sosok orang Seperti Bung Alfian Dan kawan-kawan Yang anti PKI Atau sering mengingatkan Bahaya kebangkitan PKI Sering disebut Orang yang membangun-bangunkan Mayat PKI Ini Mungkin saya kurang paham Atau mungkin Bung Alfian Bisa jelaskan sedikit Maksudnya Bung Alfian Dulu Soekarno Menyebutnya dengan istilah Komunistophobia Jadi fobia Yang kita tahu kan Sebenarnya Islamophobia Jadi komunistophobia Ini merupakan istilah Yang pernah disebut Oleh Soekarno Pada zaman beliau hidup Kepada orang-orang Model Model Alfian Tanjung Dikira-kira begitu Dulu mereka alamatkan Kepada Wihamka Kepada Pak Apa namanya K.H.I. Isha Ansari Dan sederet Nama ulama-ulama Dari Jawa Tengah Jawa Timur Dan seluruh Indonesia Indonesia yang Dengan tegas-tegas Menolak komunisme Itu dianggap Komunistophobia Ya Nah jadi kalau boleh dibilang Kepada saudara-saudara semua Saya ingin mengatakan Kalau memang PKI-nya nggak ada Nggak usah sewot Terus terang aja Iya bener ya Sekarang saya udah bilang Dari kemarin Dari jauh-jauh hari Saya kan Ingin memberikan satu catatan Ketika bulan Juni Tahun 2002 Bulan Juni 2002 Itu terbit buku Aku Bangga Jadi Anak PKI Yang mungkin Perlu saya Angkat ulang lagi Ini Ya kan Akhirnya kan terjadi Acara yang namanya Debat Acara debat Yang ada di TPI Oh TPI TPI Memang tidak pernah mati Dan saya nyatakan Memang PKI Ya Jadi buat pemirsa Yang masih sungkan-sungkan Ragu-ragu Pertama Dalam acara Yang dilakukan oleh Gerakan Bela Negara Di Balai Kartini Pada tahun 2016 Itu Pak General empat ya General Bintang empat Betul Ria Misatria Kudu Mengatakan Nggak ada itu Nggak ada itu Kemudian Komunis Sudah nggak ada lagi Ngapain disebut-sebut Ternyata sekarang Muncul Jadi Kita takut Curga juga Yang bilang-bilang begitu Nggak ada-nggak ada Mungkin dia juga Yang komunis sekali Itu satu kalimatnya Nah yang kedua Dari saya Saya Sebagai orang yang memang Secara kualitatif Melakukan interaksi Dengan literasi Dengan orang Dengan forum Dengan berbagai Situasi-situasi Yang saya hadapi Saya ingin mengatakan Bahwa memang PKI-nya bangkit Buktinya Kongres Kongres PKI yang ke-7 Itu tahun 1967 Di Blitar Selatan Kongres PKI yang ke-8 Itu di Sukabumi Selatan Pada tahun 2000 Kongres PKI yang ke-9 Itu di Cianjur Selatan Tahun 2005 Kongres PKI yang ke-10 Itu di Magelang Di Jawa Tengah Tahun 2010 Kongres PKI yang ke-11 Di Banyumas Jawa Tengah Itu yang ke-11 Kongres PKI yang ke-12 Tahun 2020 Itu yang saya belum punya Pengetahuan di mana Tapi seingat saya Memang mereka sudah Memantapkan untuk Nah sesungguhnya Pemilu 2024 ini Mereka akan mendapatkan Backup dari Partai Komunis Cina Untuk menegaskan bahwa Kita akan mengarah kepada Sebuah pengelolaan negara Dengan haluan Pandangan-pandangan Ideologi Komunis Memang Pandangan Ya pandangan ini Ideologi ini Tidak ditampilkan Dengan logo Palu Arit Dan penampakan-penampakan PKI yang pernah ada Tapi Dengan kecenderungan Menghina agama Menghina ulama Ada yang Sampai berani Nginjek Quran Meminta Itu kan sebenarnya tanda-tanda Betul Tanda-tanda jadi Jadi kalau boleh saya bilang Secara indikatoris Secara kelakuan Secara respon Ini persis betul Dengan Termasuk ya misalnya Agenda pemindahan Ibu Kota Itu juga Catatan yang masih terdapat Dalam catatan Arsip-arsip nasional Jadi intinya Gerakan PKI Ini merupakan gerakan Yang memang laten Tapi menurut saya sekarang Bukan laten lagi Sudah nyata Ya sudah nyata Karena bentuk-bentuknya Sangat bisa Ditunjukkan secara luas Iya Bung Alvian Memang kalau dari Kejadian hari ini Orang dengan Seenaknya Menghina agama Merendahkan Ulama Dan banyak Kasus Ulama Dipenjara Dikriminalisasi Ini Sangat terasal Nah Bung Alvian Yang Bung Alvian sampaikan tadi Tentang komunistophobia Itu adalah Komunis di Indonesia Merupakan kata haram Dan menakutkan Jadi ini ada yang sempat nulis Kayak gini Bung Alvian Tapi saya melihat Ini menjadi bagus Kalau hari ini orang Jadi komunistophobia Jadi kan artinya Secara otomatis itu tertolak Nah Bung Alvian Tapi Satu sisi Di sosial media Bung Alvian Banyak akun-akun anonim Akun-akun kiri Itu mereka yang Istilah kata Nyinyir Kepada yang kita yang anti-PKI Seolah-olah Kita pengen membangkit-membangkitan PKI Seolah-olah Pembahasan PKI itu Adalah bahasan musiman Setiap bulan September Bung Alvian Nah tapi Secara gak langsung Mereka membangga-banggakan Karl Marx Membangga-banggakan Stalin Dan para-para Pembunuh itu Bung Alvian Nah ini Mungkin untuk Akhir sesi dibaca Berita kali ini Apa pesan Bung Alvian Kepada pemuda Kepada orang tua Agar jernih melihat Tentang PKI ini Bung Alvian Dalam Satu divisi di komunisme PKI itu namanya Agitprop Agitprop Agitasi propaganda Iya Pokoknya lu salah Kamu salah Tangkep Kamu salah Kamu melanggar Kamu begini Kamu membuat ujian kebaikan Persis bener dengan agitprop Iya bener ya kejadian Saya ingin katakan diri agitprop itu Alah sebuah Sebuah agitasi propaganda Orang Kalau udah dibilang salah Ditangkap Ini seperti yang dialami Oleh Bunda Meri di Lampung Iya Hanya gara-gara beberapa anak yang masih Remaja ikut Ikut Apa namanya Ikut aksi Lalu beliau dituduhkan sebagai Orang yang mengandalkan pelatihan militer Inal Itu kan gak keruhan gitu Jadi memang Ada satu psikologi Kodrop yang dilakukan oleh mereka Jadi yang pertama Agitasi propaganda Membuat opini Arus utama orang gak boleh punya pendapat Bahwa PKI udah gak ada PKI udah mati Itu gaya agitprop juga Iya Saya nyatakan PKI bangkit Ayo mau debat sama gua Saratnya dua Jangan pakai pasal Jangan pakai fisik Berani gak? Ayo Kalau mau Ayo siapa orangnya? Mau dimana? Itu mungkin pesan dari saya Yang kedua Adanya tim teror Nah tim teror itu boleh Mudah-mudahan saya beri kinayah Saya beri kias Tolong diperhatikan Ada orang-orang yang dengan sedemikian rupa Membuat orang menjadi sangat takut Dengan tindakan-tindakan fisik Dengan tindakan-tindakan yang mengarah kepada proses hukum Bohong Berbohong itu menjadi satu watak Daripada orang yang berpandang ideologi komunis Dan kita lihat sekarang bohong itu meluas Iya Bohong urusan apa Kasus ini bohong Ini bohong Bohong BBM gak mau naik Ternyata naik Ya kan Bohong Punya duit 11 ribu triliun Ternyata gak ada Kan banyak bohong-bohong Bohong-bohong Nah karena kebohongan itu diulang-ulang Akhirnya orang menganggap itu adalah satu hal yang Ya bisa dibilang benar Orang jadi males merespon Ya udah gua dibohongin Nah akhirnya kita jadi gak tau Yang bener mana yang bohong yang mana Betul Itu kira-kira Jadi intinya situasi ini memang situasi yang sudah semakin Kalau saya mencoba berkonsultasi dengan yang sekarang usianya 80-an 90 tahunan Mereka katakan Saudara Alfian ini sekarang persis dengan keadaan seperti tahun 1962, 63, 64 Yaitu beberapa waktu sebelum pemberontakan G30S PKI PKI adalah perencana PKI adalah pelaksana Jadi kalau ada yang masih bolak-balik bolak-balik Patut diduga dia gak belajar sejarah Dan gak ngikutin fakta perjalanan negeri ini Jadi PKI adalah dalang dan pelaku pemberontakan G30S PKI pada tahun 1965 Dengan nama lain gestok tanggal 1 Oktober tahun 1965 Begitulah yang bisa disampaikan untuk pemirsa sekalian Saya Alfian Tanjung Terbuka untuk mendapatkan masukan, pertanyaan Dan juga mungkin bagi yang mungkin memandang perlu Kita berbicara dengan lebih mendalam dengan catatan Fair play, sportif, tidak ada ancaman Padahal kita berbicara secara ilmiah, secara akademis Maka sekian dulu dibacain berita pada kesempatan kali ini Dengan kata kunci Waspadalah, waspadalah, waspadalah PKI telah bangkit kembali Mari kita hadapi sampai ke akar-akarnya Dan kita lakukan ish kariman aumur sahidan Kita akan habisi PKI itu Allahuakbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih